Intro Dan seberapa Kalau saya pribadi Ada pernah di sebuah ibadah Bahwa Seorang pendeta Oh ini hati rat tidak turun Ini yang salah pendoa Pendoanya dimana? Kini kurang berdoa Kalau menurut saya Gak tau Ki Setuju apa gak? Menurut saya yang menentukan ibadah Cuman dua orang WL dan berkotba Kalau menurut saya Bukan pendoa Karena kitalah yang mempengaruhi Ya pendoa itu juga Yang mempengaruhi Ya musik itu juga Menurut aku sih Dua orang Menurutmu gimana Ki? Ya memang karena Dua orang itu yang ambil Kalau mau ditambahkan lagi Adalah juga faktor Music directornya juga pengaruh Karena Tapi sorry Sorry Kalau Secara umum Iya Orang gereja ngerti musik director aja Mungkin 80% gak ngerti Iya Iya Gua baru denger Gua baru denger Gua 30 tahun Jadi perannya ada Tapi mungkin istilah kerennya itu Baru mulai di aware terakhir-terakhir Coba di konkretkan Seperti apa Untuk Ki bayangin bahwa Itu adalah gereja Itu adalah gereja Medium ke bawah lah gitu Tidak seperti gereja yang Modern Mega church Yang mana Preparation yang luar biasa Alatnya luar biasa Sumber dayanya Luar biasa Nah sekarang Gimana sih Soal musik director Di sebuah gereja yang Yang ya middle-middle lah Gimana Musik director tuh paling gak gini Dia Kepalanya pemusik Dalam sebuah ibadah Yang tidak harus Ada di panggung Harus Harus di panggung Leader Kalau kita disini dibilang leader Leader keyboard Bahasa paling gampangnya Sebenernya band leader sih Band leader nih Mesti ada Dia ngepalain Ngarain temen-temen Sorry aku potong Kalau di gereja kita Bener gak yang salah satu Pemusik yang pegang mic Iya Itu toolsnya Tapi zaman dulu kan Kakak ada microphone Dulu kan kita gak pake ini Gak pake in-ear monitor kan Tapi bisa pake hand signal Bisa Hand signal tuh bisa macem-macem Chordnya kemana Bisa Habis itu Bisa ngomong dinamikannya kemana Dan segala macem Bisa Intinya harus ada satu orang Yang kendakan Nge-direct Namanya juga directing Mengarahkan Menunjukkan Parkirnya kemana nih Abis ini kemana Abis ini kemana Soalnya kalau kan tepuk tepukan Contoh paling kelihatan ya Yang mulai duluan siapa Kalau gak ada yang count in Itu kadang-kadang tunggu-tungguan Apa nih count in nih Dramarnya kah Atau dari siapa Nah itu kan mesti harus ada yang kendak Harus yang nge-direct Terus abis itu Waktu kelihatan banget itu Misalnya waktu Gak cuma waktu lagu Nah waktu spontaneous worship Chordnya kemana Abis itu kalau tiba-tiba Namanya ibadah Gereja-gereja kita hari ini Kadang-kadang lagu-lagu spontan tuh Belum tentu semua orang ngerti Dinamikannya mau seperti apa Chordnya kemana Nah berarti kan harus ada satu orang Yang mengarahkan chordnya kemana Gak bisa tepak-tepakkan chord lagi Nah band leader nya masih ngarahkan tuh Bahkan sampai sebenarnya tugas music director ini Bikin konsep tadi WL sudah kasih detailnya kemana Dia yang bikin Kalau bahasa keren ya Kang ya Kita pakai di musik itu Music director itu bikin namanya song map Jadi itu Bahkan lagunya ditulis jelas Chordnya kemana Melodinya kemana Siapa yang masuk Nanti instrumentasinya apa aja Ditulis Jadi kayak peta perjalanan musiknya Kemana itu ditulis Setelah itu Sampai gitunya Karena kita pengen ibadahnya Minim distraction Dengan persiapan yang mateng Kita akan minim distraction Karena distraction itu Dalam sebuah ibadah Corporate journalism Mengganggu banget Salah satu chord aja Itu Oke lah kita tetap fokus Penyembah Tuhan Tapi kan kita dijepitakan Punya telinga ya Masalahnya Iya Penyanyi falas aja kerasa Gak enak Jadi kita tuh gimana Menciptakan ibadah yang Minim distraction Kalau menurut aku sih Masa pandemi menolong ya Karena masa pandemi kan Harus online Online kan harus didengar oleh Siapapun Jadi kita jadi lebih Berhati-hati Minimal Kita punya WA group lah Minimal Kita lebih terorganis Soal address Dress code Misalnya Lagunya sudah ditentukan Mereka Dua malam Tiga malam sebelumnya Selanjutnya Daripada Music director itu Sudah mempelajari Beberapa orang Pengen Kayak gini loh Youtube-nya Link ini loh Youtube-nya Itu Cukup menolong Jadi Aku jadi ngerti Sekarang lah Mungkin sebelum pandemi Tentunya Kang Gara-gara pandemi ini Yang dulu kita biasa denger Hingar-bingarnya Sound system yang Keren-keren ini Tiba-tiba ditinggarnya Cuma pakai speaker handphone Suara hancur sih Kelihatan banget sih Flownya gak kelihatan Kelihatan banget Kalau dulu masih kayak dikuasai Dengan atmosferi ibadah Begitu udah cuma denger gini Ini kok musiknya Balansnya gak enak Ternyata BL gitu tuh Fales banget ya Habis itu ternyata Courtnya nopraknya gak karuan Kalau dulu masih bisa ditutupi Dengan suasana Yang namanya juga Ada vokal Iya Masih Sekarang mah Kalau bener-bener cuma dengerin gini Jadi kerasa Iya betul Kerasa istilahnya Kalau gak bagus Ya gak bagus aja Bener-bener kelihatan semua Pandemi itu membuat Semua gereja Aware dengan namanya production Iya betul Karena kita kesannya kayak Tiap minggu kayak kesannya Kayak live recording Iya Apalagi kalau ibadahnya live Artinya tidak diedit semua sekali Gak ada postponnya Ya sudah Yang terjadi terjadilah Betul Tapi aku tadi Agak not ya Kok ya Yang Pak Risa bilang Bahwa ini kan kita ngomongin Skupe gereja besar Nah sementara kan banyak Gereja-gereja kecil nih Mungkin yang waktu latihannya pun Mereka gak ada Nah itu gimana tuh Ya akhirnya Yang terjadi Dan terjadilah Bahkan kan gak ada MD Karena kalau gereja kecil tuh Mereka masih pakai Monitor biasa Belum pakai Nah itu gimana Mungkin temen-temen juga Kita mesti ngerti gini Dua hal yang mesti kita pikirkan Gereja mau size-nya gimana pun juga Yang pertama yang harus dipikirkan adalah Goal kita mau seberapa sih Dalam sebuah ibadah Karena kalau kita mau gini Kalau aku selalu liatnya itu Pelayan itu kayak atlet Mau menang skala RT Sama menang skala dunia Itu effortnya beda Mental kita dulu nih Kita mau seberapa Anda mau tugas Cuma di Ibaratnya cuma Mimpin lima orang pun Tapi kalau mentalmu Mental global Persiapanmu bakal beda Anda gak akan ngambil Maksudnya gini Memikirkan pelayanan itu Cuma Ah Pelayanan gini doang Aman lah gini-gini doang Tapi kalau kita mentalnya No 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 Someday Tuhan mau bawa kita Akan jadi berkat Buat skala yang besar Persiapannya masih beda Karena pelayanan Ingat selalu ingatnya gini Pelayanan itu Sepaket dengan namanya Kerepotan Pelayanan itu korban Jadi kalau kita tuh Asal-asalan ya Apa yang kita korbankan Apa yang kita mau bawa Ke Tuhan Jadi Gak bisa dipunggirin Biasa yang bermasalah itu Sebenarnya bukan Apa namanya Karena dari awal Purpose yang mereka melihat Pelayanan itu sudah Sudah Mau seperti apa Mau seperti apa Kita mau lihat ibadah cuma Cuma ibadah yang Ya sembarang lewat Atau ibadah yang kayak Dinanti-nanti orang Sesi worship ini nih Aku gak mau lewatkan nih Kita mau jadi seperti itu Atau Menjadi orang-orang yang cuma Melayani dengan Dilewatkan gak apa-apa nih Pilih dulu itu Karena untuk bisa sampai Jadi orang-orang yang Melayani dan Dinantikan banyak orang Karena pelayanan kita Begitu memberkati banyak orang Tentunya yang memberkati Itu pasti juga Lebih repot Sesuatu yang nilainya mahal Pasti juga Perjuangannya gak mudah Kita mesti ngerti itu dulu Jadi even mau di Tempat-tempat Yang jauh lebih sederhana Semuanya itu bisa di-replace Di tempat kita gak ada Drum gak Oke Punya Galon Aqua gak Kita bisa kreatif Punya Kreset gak Karena kreset ketika dimainkan Itu bisa menggantikan Hi-hat Kita bisa seperti itu Ini bisa Jadi Gak ada yang bisa membatasi Kerinduan kita Kalau kita mau Kreatif kita tuh Jangan dibatasi Purpose-nya masih bener Yang kedua Tools-nya kita bisa pikirin Belum ada keyboard Pakai gitar belum Gak apa-apa Tapi mainnya dibenerin dong Gitu loh Gitarnya dicuri dengan bener Sebisa mungkin dong Mau akhirnya Satu gitar Dipakai buat Satu misalnya gitar Bika ritmik Satu Gitar dibukul-bukul Jadi gitar perpusi pun Juga bisa loh Gitar tuh bisa jadi Alat perpusi loh Kembali ke kreatifitas kita Gitu loh Jadi Gak ada bedanya Dan inget Bahwa kita Menyembah Tuhan Bukan menyembah event Ini yang seringkali Ini konten yang Satunya yang By the way Mendapat kebanyak pro dan kontra Karena aku ngomong Setelah itu bahwa Tanpa kita sadar Sometimes Kita tuh membedakan Penyembahan Kualitasnya itu Tergantung eventnya Ya Ya Ama ini mah hari minggu biasa Bukan KKR Bukan Christmas service Dalam persiapan Gak usah gimana-gimana Kalau Christmas service Empat bulan sebelumnya Mentalnya ini Masih dirubah Karena kita bukan Nyembah event Kita Nyembah Tuhan Artinya Apapun jenis eventnya Tetap pekerjakan yang terbaik dong Ya Tetap pikirin yang terbaik Gitu loh Kadang kita Lebih menyembah Fasilitas Kalau gue gak pakai Alat ini Wah gak bisa deh Kita tergantung Fasilitas Aku kalau diundang pelayanan Kemana-mana Tanyain Apalagi gereja-gereja Di daerah-daerah Kak ridersnya masih gimana Udahlah Mikrofonnya masih bisa bunyi gak Bunyi gak Yuk kita nyembah Tuhan ya Sebenernya itu bagian Untuk menunjukkan bahwa Tidak ada satu pun Bisa membatasi Kuasa hadirat Tuhan Untuk bekerja Kita bisa pakai Alat istirahat pun Tetap Tuhan bisa berkarya Kecuali memang si Daerah situ memang gak punya Dan kita mau bawa sendiri Itu beda lagi Eh kalian gak ada Aku boleh gak bawa Listriknya kuat gak Tapi ya Oh listrik gak kuat Gak ada jenis Let's do our best Gak apa-apa It's okay Kita AKP lah yuk Jadi Jangan sampai Gara-gara fasilitas Membatasi kita Untuk mempersiapai yang terbaik Gitu Jadi Ini seringkali terjadi gitu loh Jadi Harusnya Jangan nyembah event Jangan nyembah jumlah orang Yang bakal hadir Tapi sembahlah Tuhan Ayo Apa yang kita bisa Lakukan lebih baik lagi Minggu depan Mesti lebih baik daripada minggu ini Dengan punya mental Seperti itu Bisa jadi Tuhan akan menambahkan Kepercayaan yang Dikasih buat kita Hari ini mungkin kita bisa Berdampak untuk Satu desa Kalau persiapan kita Luar biasa Jangan kaget Tuhan Bisa bawa dampak kita Sampai satu kota Dan berikutnya Dan berikutnya Kembali ke mental kita Sebenarnya Alat apapun Bisa dipakai Dengan hasil yang Jauh lebih kreatif Artinya Mental kita Mesti disiapkan ya Mindsetnya Mesti dirubah Mindsetnya Betul Sekarang Mindset banyak orang Justru Ketika alatnya terbatas Menjadi Kurang bersemangat Alatnya Kurang Canggih Kurang mahal Karena canggih dan mahal Itu dua sisi mata uang Jadi Hadirat Tuhannya Tambah susah Mindset kayak begitu Mungkin mindset Modernisme Dan mindset itu Yang harus dikikis Dan bukan hanya Mindset itu Yang akhirnya Pada akibat Yaitu adalah Mengenai persembahan Kasih aja Karena Suka ditanya Alatnya apa Karena dari alat itu Dari jumlah jemaat itu Akan menggambarkan Berapa 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 nominal Berapa nominal Akhirnya Nah itu Kita mau buka nih Aku mau buka sama Seorang Frankie Kunjoro Ini diseru nih Kenapa? Karena Saya tahu Dia sudah menang Saya tahu Sudah Saya tahu Dia sudah menang Jadi Lebih enak Bertanya kepada yang menang Daripada yang lagi Struggle Gimana Gimana tuh Ki Apa Itu bagian etika pelayanan Etika hati Atau mentalitas? Ya Wah ini menarik nih Hmm Atau kebutuhan Atau kebutuhan Gini Pelayanan Menurut saya sih Harusnya kita bicara pengabdian Hmm Suatu kali Ini satu kata-kata Aku gak pernah lupa Dari Om Krismanusama Hmm Suatu kali aku lagi jemput dia Dari airport Dia ngomong gini Ki Kamu mesti ngerti dunia pelayanan Kenapa om? Kamu hidup itu dari berkat Tuhan Bukan dari proposal Hmm Wah itu kata-kata itu Nancep banget sampai hari ini Hmm Jadi Yang bisa kamu lakukan adalah Membangun hidup Dan nanti berkat Tuhan Kamu jangan patokkan dengan Siapa yang kamu bakal diundang Bener Kamu jangan mematok berkat secara Finansial Berkat secara Apa lagi Berkat kan masih banyak yang lain Iya Nama bayi itu juga berkat Hmm Karakter itu juga berkat Iya Rumah tangga yang Harmonis itu juga berkat Iya Hmm Dan segala macam Jadi Jangan patok cuma dengan Ini Makanya gini Aku tiap kali terima Pelayanan itu pun juga Aku mendoakan Hmm Mendoakan Tuhan yang mana ya Yang Pelayanan mana yang mesti diambil Mana yang enggak Yang mesti ngerti Hmm Nah kadang-kadang aku pakai Ada hikmat juga sih Hmm Hmm Kalau aku ngebalance Gimanapun juga Enggak bisa dipungkirin Di dunia pelayanan ini Ada gereja Yang Bisa mengapresiasi Dengan nilai yang Bisa dikatakan Besar Ada gereja-gereja Yang capatan tangan Dan berkata Jangan kapok-kapok Iya kan Iya Dan menurut aku Kita butuh keduanya Enggak bisa dipungkirin Aku realistis Artinya Ada gereja-gereja Bisa mengapresiasi itu Puji Tuhan Tapi jangan taruh hatimu di Nilai yang dikasih Hmm Tapi justru pakai itu Untuk sebagai Kita ada ruang Dimana kita juga bisa Memberkati gereja-gereja Iya Masih minim apresiasi Iya Jadi aku kalau ngambil jadwal itu Kedua-duanya Aku selalu lihat Aku tahun ini Berapa gereja yang Bisa Memberkati gini Tapi berapa gereja Yang mesti aku juga Aku berkati ya Jadi supaya balance Karena kalau enggak Kita ngambilnya Dalam tanda kutip Wah kalau nominalnya Gak gede Aku gak mau nih Iya Lama-lama rusak Mental kita Kita kesana cuma Karena maaf Karena PK nya Hmm Kita ini harus balance Ada waktu dimana kita Memberi Ada waktu dimana kita Diberi Nah Nah kita ngomong Bagus banget Kamu mesti ngerti Mana roti yang dimakan Mana benih Yang mesti ditabur Karena keduanya Kita perlu Nah makanya tiap kali Aku pelayanan gitu Ada teman-teman Bener-bener kayak Aku datang ke satu tempat Padahal ini mungkin Yang undang ini Talangan pengusaha Hmm Tapi Tuhan tuh udah gak Udah naruh di hatiku Jangan terima Berapapun yang dia kasih Jangan terima Udah Aku harus siapkan mentalnya itu Padahal dalam hati Tuhan aku lagi butuh Tapi itu orang ngomong No Gak perlu terima Makanya kita perlu kepekaan Dan bener Aku gak terima Orangnya kaget Dia sampe Tau lah orang-orang gitu kan Kadang-kadang mengapresiasi kita banget ya Sampai Aduh itu Namanya amplop ya Orang Jawa ngomong Gijujur Sempat berasa lagi ya kok tebelnya Berasa lagi tebelnya Gitu kan Waktu Waktu dimasukin nih Uang sekolah anak nih Iman goya Iman mulai goya Iman mulai goya Tapi waktu aku doa Aku dapatnya enggak Jangan terima Balikin 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 Dia bisa memberi Balikin Dan bener Tapi singkat cerita setelah itu Dengan punya mentalitas seperti itu Kepekaan untuk bisa nangkep Tuntunan Tuhan Mana yang mesti kita ambil Dan enggak Mana tempat dimana kita memberi Dan mana kita juga bisa diapresiasi Buktinya sampai hari ini aku dibelihara Dalam banyak hal Maksudnya Istriku menyaksikan bagaimana pemeliharaan Tuhan nyata Dan akhirnya enggak pernah Sampai hari ini Aku punya rules Ini komitmen Enggak pernah ada ngomong enggak gini Acak-acak dong Enggak pernah Bisa di cek Pernah enggak namanya Frankie Guncora itu Eh acak-acak dong Eh aku udah lama enggak diundang nih Undang lagi dong Referensiin akun dong Referensiin dong Enggak pernah Enggak pernah Tuhan tuh tahu Hati kita tuh siapa apa enggak Kalau kita memang siap untuk dipercaya Urusan enggak cuma Berkat ya Secara finansial Semuanya Tuhan mau kasih buat kita kok pasti Tapi karakter kita siapa apa enggak Nah aku lihat Kadang-kadang Oh aku ngerti Yang ini kenapa enggak siap Oh cara ngeliatnya pelayanan masih kayak gitu Tuhan Tuhan sama aku Tuhan Supaya Di satu titik Ini aku bisa Bantu teman-teman yang lain Karena memang ini mesti dialami sendiri sih Iya Jadi Begitulah dunia pelayanan Seru ya Tapi emang Yang kita lagi alami ya Banyak kita alami kok Kan semenjak pandemi ini Gak bisa dipungkiri nih Banyak beberapa gereja juga yang Ya mungkin Keuangannya juga belum stabil Terus banyak beberapa gereja juga yang Akhirnya kan Menurunkan kan Dan beberapa teman-teman tuh Gereja dilepa dengan Teman-teman musisi Yang musik Yang terutama musik Kebanyakan Mereka akhirnya Menurut mereka Tidak sesuai gitu Iya Dan mereka lebih memilih untuk Di luar Lebih mempentingkan Di sekuler lah Bermusik di sekuler Nah itu Gimana menurut kau Frank? Iya Kalau udah bicara tentang Kebutuhan hidup Ya kita mesti ngeliat dulu Ya yang dikerjakan itu tuh Apa Nabrak dengan kebenaran apa enggak Membuat hidup kita Lebih baik apa enggak Karena gini aku liat Di dunia musisi by the way Boleh enggak kita Misalnya kita ngomong Oh aku mau nge-geek Selekan kita Mau nge-job Wedding kek Main di kafe Pertanyaannya Yes kita bisa dapet uangnya Tetapi membuat kerohaniamu Bertumbuh apa enggak Kita perlu ngecek dulu loh Karena ada teman-teman Yang akhirnya keseret pergaulan juga Dan kita mesti hati-hati Gitu Jadi mesti Kita mesti milih-milih event Ada teman yang Udah terhancur Akhirnya ikutan Gara-gara ikutan Jadi sessionis Akhirnya hidupnya hancur Pernikapannya hancur Sayang juga Nah kita mesti tahu Mesti sadar diri deh Lihat seberapa kita ini Kuat mampu ke sana enggak Habis itu kita disana Punya support system enggak Lah kalau ada di lingkungan Yang semuanya ngacu Sorry to say ya Di dunia Di dunia sessionis itu Ini nih Ini kita belak-belakan dikit Yang terjadi gini Kita abis manggung Itu bisa ditawarin cewek tuh Itu bener-bener kejadian Dunia wedding sih enggak Dunia wedding sih Pulang dapat nasi kotak sih Tapi kalau kita main di Yang jadi sessionis artis Atau kita main di club Kita mesti lihat dulu Duetnya bagus Tapi kalau itu membuat hidup kita hancur Kenapa enggak Masa sih Tuhan enggak bisa bukain pintu Di tempat dimana kita Iya Dan jangan cuma lihat Dunia-dunia nge-geek doang Hei dunia edukasi tuh Jauh lebih aman Kita masih bisa ngajar kok Di sana Terus sekarang kita masih bisa berkarya Bikin jadi cover artis Kenapa enggak Kreativitas di permusik Sekarang malah jujur Cover artis pada bagus-bagus Naik Mereka punya revenue di Youtube Bagus juga Akhirnya Semua tergantung ke kita Ada temen yang dulu tukang cover Sekarang akhirnya meningkat Jadi bikin lagu sendiri Producers sendiri Sekarang dia bikin Ini kebetulan Udah kayak adik sendiri Sekarang satu lagunya dia Udah hitnya sampe 100 juta viewers Semuanya tergantung pilihan kita Tata karirmu di sana Dan jadikan gereja Bukan lagi sebagai sumber ikam Tapi sumber dimana kita memberi Jadi kita mesti lihat Dan menurut aku sih Satu sisi ya dari pihak gereja Kalau memang belum bisa Mengapresiasi mereka Sewaktu mereka melayani Ngomong baik-baik keadaannya Iya Dan tanya juga Kondisi mereka gimana Dan bantu mereka Iya At least Maksudnya gini Tanya pergumulannya apa Jadi jangan cuma Jangan cuma gini Oh aku gak peduli Pokoknya kamu mesti melayani Kamu gak melayani Artinya kamu Apalagi kalau udah keluar Kata-kata kutukan Wah itu bahaya banget itu Kadang-kadang kalau bahasa kita gini Kebanyakan hak kita diminta Kewajibannya gak ada gitu Paling gak minima Kita gak bisa kasih Tapi minima perhatikan hidupnya Kita mungkin bikin hal-hal lain deh Supaya Pelayan Tuhan itu gak kerasa Kayak dalam tanda kutip Dimanfaatkan Iya Mereka tuh juga punya kehidupan Perlu diperhatikan Mungkin kita belum bisa kasih sisi itu Mungkin apa yang kita bisa perhatikan Buat hidup kamu ya Iya Jadi Pikirkan itunya Karena Gimana pun juga namanya Pelayanan itu tuh Ya harus saling ya Saling melayani Bukan satu Dimanfaatkan untuk satu kepentingan Tapi kita sama-sama Saling melayani Gak cuma Eh Si itu kenapa udah gak tugas sih Kenapa gak ditanya Hidupnya gimana sih Iya Masa depan kamu gimana Saya bisa bantu kamu apa Iya Karena mereka ketika dimanusiakan Aku sih cukup yakin Mereka Hal yang begitu jadi Nomor dua ya Betul Akhirnya Buktinya ada beberapa pegereja yang gak ada sistem BK Betul Sama sekali Betul Buktinya gereja itu sangat kuat dalam karya Kita gak sebut merk Tapi intinya Sudah ada contoh suksesnya Gak semua tuh melulu bicara duit Iya Gitu loh Nah ko Sekarang ada pertanyaan lagi nih ko Kalau ko Frank sendiri setuju gak dengan Imam musik Yang juga Ya itu tadi Bermain di Sekuler Kalau aku sih lebih suka Tata karirmu tadi Punyailah Kita bisa mulai dari mana aja Tapi pastikan titik dimana kamu memulai tadi Gak membuat kamu jatuh Kita mesti tahu dulu Tata karirmu Buat aku musisi Irwani yang sukses Aku sebut namanya Yang hari ini berkecimbung di Music Industry Itu Temen aku namanya Ronald Steven Oke Ronald itu memulai Bener-bener Awalnya Itu bener-bener musisi gereja banget dia Sangat musisi gereja Bahkan dia sempat cerita sama aku Aku ini Waktu suatu kali itu dikasih PK Justru aku keluar Loh kenapa Ada yang salah nih Hatiku gak bisa nerima Dia justru kayak gitu tuh Sampai akhirnya aku gak mau pelayan Aku jadi jemaat aja Daripada aku salah motivasi Gara-gara duit Dan akhirnya dia mulai Mulai Apa namanya Berkarya di Di bidang musik pelan-pelan Juga akhirnya Mulai main wedding tuh dia Dia mulai main wedding Dia karirnya gak berarti disitu Terus dia mulai bikin musik Pelan-pelan Gak langsung tiba-tiba Alatnya bagus Enggak Pelan-pelan Pelan-pelan Akhirnya Eh gara-gara kesetiaannya dia Orang mulai mempercayakan Pelan demi pelan Akhirnya seingkat cerita Hari ini One of the best music director Ronald Steven Iya Di Indonesia Dia yang bikin musik Asian Games Iya Dia yang bikin Dan dia tetap pegang nilai-nilai Pelayanan itu Di Di Industri musik Yang dia ada sekarang Dan aku Aku I really respect Orang ini Bener-bener Dia ngomong Jadi ternyata Orang yang punya Visi Gak apa-apa Mulai dari titik Dimanamun kamu bisa Hari ini kamu masih pelayanan gereja Ya it's okay kembangan itu Tapi jangan berhenti Sebagai Apa namanya Cuma main instrumen Bikinin dong Upgrade dong Dari main musik Jadi band leader Band leader jadi music director Music director jadi music producer Pikirkan karirmu di musik itu bisa kemana Coba bikin lagu Aku punya satu temen Awal dari pemain gitar Sekarang jadi pencipta lagu Music producer Ronald Bang Emanan Lagunya sekarang hits Gimana-mana Bisa bikin karya Jadi Pemain musik Tolong punya visi dalam bermusik Gitu Jadi tata karirmu Boleh mulai dari Main wedding gak apa-apa Buat aku sih gak apa-apa Asal Kita gak kecepur disana Ya Sebaiknya Ketika memulai karir Coba beberapa cara Jangan cuma Ngotot cuma Oh aku cuma mau ini doang Salah Menurut aku Apapun yang masih bisa Waktu masih ada Perkaya diri kita Ambil kesempatan jadi gak gig di wedding Ambil kesempatan untuk ngajar Ambil kesempatan untuk Training orang Ambil kesempatan itu Ada orang mau bikin lagu Aku bantu coba boleh gak Pelan-pelan Tawarkan diri kita untuk memberi bantuan Tanpa memikirkan kita bakal dapat apa Kita percaya orang yang suka memberi Dan kita Punya Visi jadi lebih baik Coba lagi Coba lagi Suatu kali Kita akan nuai kok Pasti dari sana Ini aku mau tanya Simple Tapi Perlu jawaban yang Kalau kita sudah Pelayanan nih Terus Kita yang Di luar gitu ya Di waktu yang sama Kita dapet pelayanan Dan kita dapet job ini Pilih yang mana Yang mana yang masuk duluan Oh oke Mesti gitu Komitmen sama yang mana Mana yang masuk duluan Oh prinsipnya dimasuk yang duluan ya Iya dong Komitmen yang mana Yang masuk duluan Harus gitu Aku punya temen-temen yang Mentalnya seperti itu Dan aku lihat hari ini Mereka yang Punya etika Dalam kayak gitu Hari ini mereka Mereka gak berkekurangan tuh Kalau ngomong secara Karena mereka tahu Mereka bener-bener tahu First come ya First serve Itu Punyalah mentalitas kayak gitu Bisa juga Strategi kita yang kedua Kita udah bagi hidup kita Aku udah ngatur Supaya Intinya gini dulu Musisi itu Mesti jangan cuma rata-rata Karena orang yang rata-rata tuh Biasa ngomong kasarnya Jarang ada yang mau Iya Jadilah orang yang punya value Gitu Ya yang Yang bakal dapet Kesempatan pertama Itu yang lebih menonjol Gak bisa dipunggirin Yang dipikirkan pertama ya Orang kepikiran tentang Kayak gini-gini Oh situ deh Yang dipikirin itu Mesti yang paling menonjol Nah jadi musisi gereja Jangan yang skillnya Apa adanya Harus yang skillnya Ada apanya Iya Karena ketika kita bagus Kita masuk Kita balik Nah Tentukan Berapa presentasi Yang kita mau pakai Untuk kita melayani di gereja Berapa yang kita memang Mau pakai untuk Berkarya Kita yang tentukan Karena kalau kita Gak bisa manage waktu Kita akan Dimanage sama waktu Iya Gak apa-apa gitu loh Kita yang menentukan Punya Oh aku 60% Memang aku mau kasih buat sini Gak apa-apa Dan Dan ngeliatnya At the end Ngeliat semua hal Itu sebenarnya tempat Dimana kita akan melayani Kita mau kerja dimanapun juga Sebenarnya kita mau melayani Jadi jangan lihat pelayanan itu Cuma konteksnya Jadwal gereja Tapi harusnya pelayanan itu Bicara tentang identitas kita Dimanapun kita ada Kita jadi seorang pelayan Itu mentalitas yang diperlukan Di banyak area Mau di marketplace Mau di gereja Kita perlu mental itu Jadi ngeliatnya gitu Dan Next stepnya Pikirkan jangan cuma kita doang Muridkan orang-orang Iya Jangan jadi orang yang cuma Catwal ini Cuma milik saya Yang lain tunggu dulu Lewati saya dulu Iya Kalau kita punya mental kayak gitu Suatu kali Kepercayaan itu gak bisa besar Aku hari ini ngeliat orang-orang Yang benar-benar Selalu hidupnya itu Kepengen Membawa orang lain Lebih maju Dan gak kaget Dia hari ini jauh lebih maju Tadi ngomong Ronald Steven ya Dia cerita banyak Gimana Dia tuh kepengen Semua musisi yang ada Itu naik live loh semuanya Oh ini anak dulu Cuma bisa gini Dia harus jadi seperti ini Gak kaget Orang seperti ini Yang punya mental pelayan Yang seperti ini Gak kaget Hari ini dipakai Karena dia menghidupi Oke teman-teman Mulai dari nol Kembali Bersama Frankie Kuncoro Kita dapatkan sesuatu Yang sangat berkualitas Mengenai etika Mengenai do and don't Dan Teman-teman share Aku yakin Ini juga akan jadi berkat Bagi Semua Musisien Yang ada di Gereja Thank you Tuhan Yesus memberkati Terima kasih